Saudara KPK merespons nama menantu Presiden Jokowi Dodo Bobi Nasution yang diduga disebut sebagai blok medan dalam persidangan korupsi Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Menurut KPK, Bobi Nasution berpotensi diperiksa di persidangan. Menurut TESA, saat ini jaksa penuntut umum KPK sedang mempelajari fakta persidangan perkara korupsi Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba termasuk soal pernyataan Abdul Ghani dengan kode blok medan yang diduga merupakan menantu Presiden Jokowi Dodo, yakni Bobi Nasution. Bobi Nasution juga berpotensi dipanggil untuk diperiksa. Hal ini akan diputuskan oleh penyidik KPK setelah menganalisis dugaan keterlibatannya dalam kasus ini. Sebelumnya dalam sidang Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, nama menantu Presiden Jokowi Dodo, Bobi Nasution, disebut sebagai blok medan. Dalam perkara tersebut, Abdul Ghani diduga menerima suap senilai Rp109,7 miliar. Semua pemanggilan saksi, siapapun itu bergantung kepada kebutuhan penyidik. Tidak serta-merta apabila namanya disebut di persidangan, itu penyidik akan langsung memanggil. Ada waktunya dan ada caranya. Tentunya, kembali lagi, kita lihat proses persidangannya, kita kawal, kita ikuti nanti bagaimana jaksa penuntut umum akan bersikap terhadap keterangan yang sudah muncul di persidangan itu.